selamat menikmati dan juga wali murid disini atau juga pertengahan bersarbas atau juga disini IT atau TRIU sekolah dan juga pada pagi hari ini kita berkumpul disini untuk membicarakan tentang pemetaan aset yang ada di sekolah kita jadi hari ini kita akan diskusi aset apa saja yang kita tunjukkan, aset apa saja yang kita lakukan ini nanti akan kita bicarakan bersama disini dalam waktu 15 menit atau sampai 20 menit kita disini berdiskusi dan hasilnya nanti akan kita pakai untuk pemetaan sekolah kita masalahan atau aset kita terima kasih nanti akan dikimpin oleh panjang langsung ya untuk diskusi pada terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati pak wahyu selaku kepala sekolah SDN pasir kelima bapak ibu koordinator sekolah koordinator umum kesiswaan sarpras keuangan dan kurikulum bapak ibu wali murid serta anak-anakku kelas 4 alhamdulillah hari ini sehat semua bapak ibu anak-anak alhamdulillah sehat hari ini tadi sudah disampaikan oleh pak wahyu kita akan diskusi ngalir ya bapak ibu ya anak-anak juga nanti bisa memberikan pendapatnya terkait aset sekolah yang kita miliki nah tapi sebelum kita berdiskusi terkait hal tersebut kita sama-sama belajar nanti bagaimana aset sekolah itu seperti apa terus kemudian bagaimana pemanfaatannya juga untuk pelaksanaan program-program sekolah baik alhamdulillah sebelumnya mari kita bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua bapak ibu sehingga meskipun dalam bulan Ramadan tak mengurangi semangat kita semua ya bapak ibu ya semoga lancar juga diberi kemudahan dan keberkahan ibadah puasanya shalawat serta salam juga mari kita aturkan pada Nabi Muhammad SAW yang nantinya kita nantikan syafatnya di akhir nah bapak ibu ini agenda kita hari ini adalah terkait pemetaan aset dan pemanfaatannya di sekolah kita SDN Pasar Keling 5 untuk itu bapak ibu sebelum kita bahas ini saya sudah menyediakan kertas sticky note ini silakan bapak ibu anak-anak serta bapak ibu wali murid tolong coba tuliskan menurut bapak ibu dan anak-anak kondisi pendidikan di daerah kita di sekolah kita pada khususnya seperti apa bebas silakan ditulis di lembar itu satu-satu jangan lupa ditulis namanya menurut kalian atau anak-anak itu seperti apa mungkin dari segi pelaksanaan pembelajarannya menyenangkan atau ada yang kurang silakan ditulis saja kalau menurut bapak ibu koordinator sekolah ya terserah ada kekurangan atau kelebihan terkait pelaksanaan program-program di sekolah juga bisa diungkapkan di situ kertasnya sudah saya juga ikut nulis bapak ibu saya juga punya pendapat terkait kondisi pendidikan satu lembar cukup selamat menikmati yang sudah bisa diserahkan ke sebelahnya untuk saya tempelkan di sini bapak ibu selamat menikmati satu pandangan saja tidak usah banyak-banyak koinnya tidak masalah yang menurut mungkin bapak ibu menjadi paling utama untuk dibahas tidak yang kembali saya pegang saja bisa bisa nempel terpanya disini saja bapak ibu tidak apa-apa nah sudah ada yang masih belum Sambil menunggu, saya bacakan ya Bapak-Ibu ya Kejar-kejaran materi Gak apa-apa Bapak-Ibu Terus sekolah kita sudah ada sarana pembelajaran Tidak banyak, hanya kurang dimanfaatkan secara optimal Terus ini, kurikulum yang sering berganti membuat guru bingung Kemudian ada yang berpendapat pelaksanaan pembelajaran sudah baik Kekurangan pada sarana dan prasarana gedung sekolah Yang menyebabkan pembelajaran menjadi duasif Kemudian ada juga yang kondisi wilayah sekolahnya cukup baik Namun penataan yang perlu diperbaiki Ini sama Bapak-Ibu, sebagian besar ada yang memang mengatakan sudah baik Ada yang memang tadi membingungkan, ada yang kejar-kejaran materi Sangat, kalau dari anak-anak ini ada salah satu juga pendidikan Sudah sangat menyenangkan dan lingkungannya bersih Kemudian ada juga yang sudah berjalan baik Kurikulum baik, sarpras yang masih kurang Ada lagi yang pembelajaran sudah baik Dan kelas yang berbeda sudah bagus pelaksanaannya Kemudian yang selanjutnya ada Cara mengajar guru menyenangkan, tidak terlalu serius Kadang diselingi dengan permainan Nah, kemudian ini dari wali murid Untuk pendidikan di sekolah sudah sangat terbuka Terutama wali kelasnya Setiap ada kegiatan di sekolah selalu diberi info Nah, itu Bapak-Ibu ya Ada beberapa hal Kalau kita cermati, ada beberapa hal yang positif Dan beberapa hal yang negatif Ini juga ada Kurang menyenangkan Nah, ini juga termasuk contoh yang negatif ya Bapak-Ibu ya Tadi juga terkait kondisi sarpras yang kurang memenuhi Juga termasuk bagian yang memang tidak terlalu positif Nah, kita refleksikan bersama Bapak-Ibu Mengapa penting bagi kita untuk menggunakan pendekatan berpikir berbasis aset Nah, ini yang menjadi poin dari pendapat-pendapat Bapak-Ibu, anak-anak Kita lihat yang memang mempunyai energi positif Atau sisi baik ya Tadi kan banyak sekali ada yang baik Ada yang dilihat dari segi negatifnya Nah, kita itu sekarang paradigma yang kita gunakan adalah Pendekatan berbasis aset yang positif Karena apa? Kekuatan apa saja yang harus kita tahu nantinya Kita bisa munculkan dan bisa kita laksanakan sebagai dasar Dalam merancanakan sebuah program yang ada di sekolah kita Dan otomatis kalau Bapak-Ibu guru Ada hubungannya keterkaitan dengan peran kita sebagai guru Ini Bapak-Ibu perbedaannya Kita biar tahu apa sih bedanya pendekatan berbasis aset sama berbasis kekurangan Kalau kekurangan, ini sebagai contoh beberapa poin Kalau kita masih menggunakan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah Kita lebih fokus ke masalahnya Ada masalah apa? Kita fokus ke masalah Tapi di pendekatan berbasis aset yang lebih kita fokuskan Yang lebih kita tekankan adalah aset atau kekuatan Kekuatan berarti kekuatan positif yang kita miliki Yang sekolah miliki Itu Bapak-Ibu perbedaannya Kemudian yang kedua Tadi juga sama berkutat pada masalah utama Tapi kalau pendekatan berbasis aset kita Memang ada masalah Tapi kita harus memikirkan masa depan Apa yang harus kita capai dengan kekuatan kita Kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan Ini ya Bapak-Ibu, kalau biasanya kita kan cari kebutuhannya apa, kekurangannya apa Tapi kalau di pendekatan aset Kita berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih Nah ini sisi positifnya yang kita munculkan Yang kita identifikasi nantinya Kemudian Kalau berbasis kekurangan Kita fokus mencari bantuan dari orang lain Kita cari sponsorship kesana kemari Tapi kalau aset Kita nanti identifikasi Apa saja kekuatan yang bisa kita organisasikan Kompetensi apa saja Atau sumber daya apa saja Yang bisa kita perjadikan sebagai Modal sendiri yang ada dari sekolah kita Kemudian yang selanjutnya Ada merancang program atau proyek Untuk menyelesaikan masalah Kalau yang berbasis kekuatan Berdasarkan visi dan kekuatan yang kita miliki Maka dari itu tadi penting Kita tahu aset-aset apa saja Yang nanti kita sudah punya Dan itu nanti dikembangkan Untuk melaksanakan atau merancang sebuah program Itu bapak ibu Anak-anak juga seperti itu Ibu guru, bapak ibu wali murid juga seperti itu Ketika kita berbasis kekurangan Atau berbasis masalah Ini bahasa-bahasa negatifnya Keras kepala ya sebagai contohnya Tapi kalau kita berbasis aset Keras kepala itu bisa dimaknai lebih positif Dengan menggunakan Karakter atau sifat teguh atau gigi Begitu juga cerewet Nah kalau kita mikir itu sebagai kekurangan Kan wah anak ini kan cerewet Guru ini kaken ngomong dan sebagainya Tapi kalau kita berpandangan sebagai aset Nah itu bisa dimaknai itu Anak yang suka berkomunikasi Artinya berkomunikasi kan lebih ke arah positif Digunakan untuk energi-energi yang positif Arogan Berani mengungkapkan pandangannya Penakut Nah anak-anak jangan punya lagi ya Misalkan contoh penakut Tidak berdiri Tapi maknai bukan karena takut Tapi sebagai bentuk kehatian Kan beda ya anak-anak ya Kaku Nah kalau kaku Pendekatan berbasis asetnya adalah Suka dengan keteraturan dan dapat diprediksi Nah selanjutnya ini Bapak Ibu Sekarang saya minta satu atau dua pendapat Dari gambar ini bisa diamati dulu Ini merupakan gambaran kita menggunakan aset-aset yang positif Bukan berbasis pada masalah Apresiatif inquiry Atau pendekatan inquiry apresiasi Ya kira-kira apa Atau anak-anak kalau lihat gambar ini Apa pendapatnya Apa Fata Tahu Menurut kamu apa Ada orang Ada orang lagi ngapain itu nak Lagi ngali ya Iya Itu ada yang ngali Ada satunya Numpuk Numpuk Nah apa Coba kalau dari Bapak Ibu Wali murid apa Pandangannya Bapak Ibu Gimana Putri Kira-kira Gambarannya ini Atau Parwan Memanfaatkan yang ada untuk menguntungkan kekurangan Contoh ya ini ya Mungkin Bahasanya seperti itu ya Mudahnya Kita itu Selama ini Kalau Sebelum mengenal pendekatan aset pun Saya dulu sebelumnya Waduh ini kekurangan Misalkan Memandang anak Oh ini gak bisa Jangan pandang ketidakbisaan anak-anak itu Tapi Kita cari sisi positifnya Anak-anak itu mampu di Kekuatannya apa Potensinya apa Itu yang dijadikan Dasar kita untuk Melangkah lebih baik Jadi bukan fokus ke kekurangannya Memang anak gak bisa itu Tapi kita cari fokus ke Potensinya dia apa Nah ini Contoh atau Gambaran singkat Pendekatan Apresiasi Inquiry Ini ya Bapak-Ibu ya Jadi aset yang kita punya Di depan itu Bisa kita gunakan Untuk menutupi Kekurangan-kekurangan itu Daripada kita fokus kekurangan Ya gak nyampe-nyampe Setiap manusia Setiap program pun Punya kekurangan Setiap tempat Punya kekurangan Tapi Ketika kita fokus Dengan kekuatan yang ada Kita bisa Melaksanakan Dengan lebih baik Nah maka dari itu Sebagai Motivasi kita bersama Mari kita mengubah Cara kita memandang sesuatu Maka sesuatu itu Akan berubah Sesuatu yang kita pandang Akan baik Ketika kita memang Berpikir itu Bisa baik Jika kita Memandang sebaliknya Kita akan Kesusahan pada nantinya Itu ya Bapak-Ibu ya Nah Materi diskusi yang akan Kita bahas Ini Bapak-Ibu Di sekolah kita nanti Ada beberapa Jenis atau modal utama Yang bisa kita identifikasi Yang pertama Ada modal manusia Modal sosial Modal fisik Modal alam Atau lingkungan Finansial Politik Agama Dan budaya Nah sekarang Bapak-Ibu Bapak-Ibu bisa Menuliskan Satu-satu Ya nanti kita Mulai Satu-satu manusia dulu Kemudian sosial Fisik Fisik Lingkungan alam Finansial Politik Agama Dan budaya Gitu Bapak-Ibu ya Nanti setelah saya bagikan Kemudian Bapak-Ibu tuliskan Nanti Kita tempelkan Di papan yang sudah Tersedia Ada yang ditanyakan Sampai disini Bapak-Ibu Cukup ya Baik Terima kasih Kita nanti lanjutkan Ke papan yang berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya gak apa-apa Ditempel aja Ditempel sesuai dengan Modal as Yang sudah Bapak-Ibu Anak-anak Identifikasi bersama Kita semua ya Nah Baik Baik Bapak-Ibu Anak-anak Bisa Menghadap sini Sedikit Sebentar Jadi Kita tadi Sudah Mengidentifikasi Aset yang kita miliki Di sekolah kita ya Kalau Dari Pandangan Bapak-Ibu Guru Ataupun Wali murid Dan anak-anak Sudah tertempel Di sini Semua Mulai dari Aset manusia Sosial Politik Agama Dan budaya Lingkungan alam Dan fisik Saya bacakan sekilas Misalkan di sini Manusia Pendapat dari Bapak-Ibu Dan anak-anak Misalkan Dari Seki manusianya Banyak prestasi Yang dimiliki Siswa Bisa Baik non-akademik Maupun akademik Adanya Guru-guru Yang berprestasi Juga Kemudian Manusianya Ini mungkin Dari murid Gurunya Sudah menyenangkan Guru-guru Tidak pernah Marah Ada lagi Dari Bapak-Ibu Wali murid Mungkin ini Dari Segi manusianya Gurunya Sudah Ditempatkan Di kelas Yang sesuai Dengan Kompetensinya Nah Misalkan Dari Segi Sosial Teman-temannya Bisa Diajak Kerjasama Kemudian Dukungan Dari Komite Sekolah Dan lain Sebagainya Dari Segi Politik Lingkungan Alam Disini Juga Sebagian Besar Sama Karena lingkungan Alam Yang berada Di sekitar Kita Merupakan Lokasinya Tepat Di pinggir Jalan Raya Sekolah Kita ini Kemudian Dekat Dengan Fasilitas Umum Kalau kita Lihat Ada Polsek Ada Taman Mundu Dan lain Sebagainya Yang bisa Kita gunakan Untuk Pembelajaran Di luar Kelas Kemudian Dari Fisik Ini juga Sama Gedung-gedungnya Juga Bagus Bersih Tersedia Masjid Sekolah Perpustakaan Yang lengkap Kemudian Ada Arena Olahraga Lapangan Upacara Dan lain Sebagainya Kemudian Dari Segi Sisi Finansial Otomatis Ada Pendanaan Dari Bos Dan Bogda Kemudian Ada Juga Ini Dana Bos Dan Bogda Yang Dikelola Dengan Baik Kemudian Pembiayaan Yang Juga Lancar Kemudian Gotong Royong Bersama Wali Murid Dalam Merencanakan Sebuah Program Nah Ini Bapak Ibu Anak Dan Bapak Ibu Wali Murid Sekalian Intinya Modal Aset Yang Kita Miliki Ini Menjadi Dasar Kita Dalam Merancang Sebuah Program Nantinya Jangan Sampai Aset Yang Kita Miliki Ini Tidak Dimanfaatkan Kita Rugi Bapak Ibu Kalau Kita Sudah Punya Aset Yang Begitu Banyak Tapi Kurang Pemanfaatannya Tadi Sudah Dibahas Di awal Sudah Bagus Pemanfaatan Aset Yang Ada Itu Kurang Berjalan Dengan Maksimal Tapi Disini Nanti Harapannya Kita Ada Pertemuan Selanjutnya Selain Dari Hari Ini Kita Nanti Akan Mendetailkan Bagaimana Aset Aset Ini Bisa Benar Menjadi Kekuatan Untuk Menjadikan Dasar Kita Melaksanakan Sebuah Program Yang Ada Di Sekolah Kita Untuk Sampai Sini Ada Yang Mungkin Tambahan Atau Kesan Pesan Selama Pemetaan Aset Ini Ada Bapak Ibu Dari Perwakilan Wali Murid Atau Bapak Ibu Koordinator Sekolah Atau Wali Murid Pas Berarti Sudah cukup Ya Bapak Ibu Terkait Pemetaan Aset Ini Sekali Lagi Intinya Kita Sebisa Mungkin Berkolaborasi Antara Murid Wali Murid Sekolah Sama-sama Menjalin Hubungan Yang Baik Agar Bisa Bermanfaat Untuk Kebutuhan Atau Terselenggaranya Pendidikan Di sekolah Kita Begitu Bapak Ibu Sekian Dari Saya Terima Kasih Atas Waktunya Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Dan Kesalahan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terselenggaranya 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 Terima Terselenggaranya 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 Terselenggaranya